Intro Saudara-saudari Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8 Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalan bagimu Ada suara orang yang berseru-seru di Padanggurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya Demikianlah Yohanes pembaptis tampil di Padanggurun Dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa Lalu berdatanganlah kepada Yohanes Orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem Sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan Yohanes memakai jumbah bulu untah dan ikat pinggang kulitnya Makanannya belalang dan madu hutan Inilah yang diberitakannya Sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripada aku Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Aku membapis kamu dengan air tetapi dia akan membapis kamu dengan roh kudus Demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran wartakabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara dan saudari Yohanes membabis makan belalang dan minum madu hutan Ia mengenakan kulit untah dan tinggal di padang gurun Dengan cara ini ia mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus Ia telah menjauhkan diri dari dunia dan segala pencobaannya Ia telah meninggalkan rumah, keluarga, teman, uang, makanan Apapun yang dapat menghalanginya untuk memenuhi panggilannya mempersiapkan jalan Tuhan Saudara-saudari Dibandingkan dengan Yohanes Seberapa besar komitmen kita untuk menjadi utusannya Yohanes mengundang orang-orang berdosa untuk bertobat Ribuan orang berduyun-duyun datang untuk mendengarkan Yohanes Kata-katanya menggerakkan orang-orang untuk mendengarkannya Mungkin lebih dari itu Teladannya juga menggerakkan orang banyak Orang banyak melihat dia hidup di padang gurun tanpa kenyamanan dunia Melalui tindakannya mereka melihat bahwa ia benar-benar seorang nabi Dia telah datang di hadapan mereka Sehingga dia dapat dengan tepat memanggil mereka untuk bertobat Hidupnya memiliki kekuatan dan makna yang tidak ditemukan pada orang lain Saudara-saudari Jika kita dapat menjadi otentik dan memimpin dengan teladan kita Berapa banyak orang yang akan tergerak untuk mengikuti Kristus Mereka yang mengakui dosa-dosa mereka datang kepada Yohanes untuk dibaptis Bagi Yohanes, baptisan adalah simbol pertobatan Orang-orang mengakui dosa-dosa mereka dan meminta pengampunan kepada Allah Yohanes tahu bahwa ia tidak dapat mengampuni dosa Tetapi ia menyadari bahwa penting bagi setiap orang untuk mengambil langkah menyesal Dan meminta pengampunan dari Allah Yohanes memberitahu kita dengan jelas Bahwa Yesus Kristus anak domba Allah yang akan mengampuni dosa Dia tidak berusaha mendapatkan pengampunan dengan cara lain Ia tidak mencoba untuk menghindari rencana Allah Allah terang memberi kita sakramen pengakuan dosa untuk pengampunan dosa-dosa kita Saudara-saudari, seberapa seringkah kita memanfaatkan Apakah kita setia untuk sering mengaku dosa Atau mungkin kita mencari tempat lain untuk anugerah yang hanya datang dari pengakuan dosa Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda mu angka resahku Mari kita menghayatinya Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita Terima kasih Terima kasih